terikuti soal ini nih, baik buruknya proporsional terbuka dan tertutup nah ini kan banyak yang bilang proporsional terbuka kelemahannya adalah rawan dengan praktek politik uang gitu di dalamnya transaksi antara calon anggota dengan masyarakat gitu kan sementara ditertutup katanya bisa diminimalisir, nah menurut Mas Atang, apakah memang bisa menjadi solusi nih, proporsional tertutup terhadap praktik uang, atau memang tetap ada aja mau terbuka ataupun tertutup proporsional tetap dalam gitu loh saya kira kelemahannya dulu kita pada saat bukan kelemahan, dulu pada saat kita tertutup belum ada KPK kali Mas, kalau sudah ada KPK juga buat sebenarnya hanya memindahkan saja kalau dulu misalnya tertutup itu kemudian terjadi apa mah nih politik atau kemudian juga dan sebagainya praktik politikal baik itu oleh partai politikan kalau sekarang langsung ke masyarakat kan begitu saya kira kalau itu kalau disambung-sambungin jadi nyambung tapi menurut saya telepansinya tidak kuat Mas sistem pemilu itu dikorelasikan dengan manipolitik siapa bilang justru akan terjadi adalah di tubuh internal partai sendiri Mas pada saat penentuan berurut misalnya itu akan terjadi manipolitik dan ini yang akan bahaya Mas terhadap pendidikan demokrasi kita partai diberikan tugas oleh konstitusi untuk menentukan kandidasi malah justru melakukan itu lebih bahaya Mas kalau menurut saya jadi kalau menurut saya kalau digatuh-gatuhi ada relevasinya tapi kalau menurut saya sama aja manipolitik mau seribu puluh ribu sama itu yang saya kira menurut saya cerita demokrasi kita gitu Mas terima kasih terima kasih PP